BALI UNITED KUKUH DI PUNCAK, BAYANGKARA FC DITAHAN PERSITA TANGRANG Meski sempat tertinggal, Bali United berhasil bangkit untuk menaklukkan perselalamongan dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan ke-28 Liga 1 2021-22 di Stadion Kompiang Sujana, selasa 1 Maret sore waktu Indonesia Barat. Hasil itu membuat Bali United tetap kukuh di puncak klasemen usai mengumpulkan nilai 60 sekaligus memperlebar jarak menjadi 5 angka dengan arema FC. Sementara persela yang masih paceklik kemenangan tetap di peringkat ke-17 dengan 20 poin. Bali United langsung melakukan gebrakan kepertahanan persela selepas wasit meniup peluit kickoff. Skema agresif ini membuat persela mengalami kesulitan mengembangkan permainan. Alih-alih mengungguli lawannya, gawang Bali United justru kebobolan lebih dulu pada menit ke-39. Rahel Radiansyah memanfaatkan bola liar di kotak penalti Bali United, dan melepaskan tendangan yang tak berhasil di bendung keeper Nadeo Argawinata. Bali United tampil lebih agresif di babak kedua untuk mengubah papan skor. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah tandukan M. Rahmat menyambut umpan Berwano Uri menjebol gawang Abdul Rohim. Tim besutan Stefano Cukura ini akhirnya bergasil membalikan keadaan 9 menit menjelang pertandingan berakhir. Umpan Privat Barga diselesaikan Eberbesa untuk membawa Bali United meraih kemenangan 2-1. Sementara pada pertandingan lainnya, Bayangkara FC kembali harus puas meraih 1 angka untuk kali kedua berturut-turut setelah bermain imbang 2-2 melawan Persita Tangerang di Stadion Dipta Gianyar. Hasil itu mengangkat posisi Bayangkara FC ke peringkat 3 dengan nilai 55. Sedangkan Persita di posisi ke-10 dengan 35 poin. Pertandingan antara Bayangkara FC dan Persita berlangsung ketat sejak menit awal. Namun Persita berhasil membuka keunggulan ketika Harrison Cardoso berhasil memaksimalkan umpan tarik Andre Agustiar untuk membawa pendekar Cisadane memimpin 1-0 lebih dulu ketika laga berjalan 11 menit. Namun Bayangkara FC tidak perlu menunggu waktu lebih lama untuk menyamakan kedudukan. Bayangkara FC sukses mengubah papan skor menjadi 1-1 di menit ke-15, menyusul tendangan bebas Anderson Sales yang tak berhasil dijangkau keeper dika Bayangkara. Set piec menjadi andalan Bayangkara FC untuk membobol gawang Persita di laga ini. Sales kembali menjebol gawang dika lewat tendangan bebas menjelang babak pertama berakhir, sehingga membuat Bayangkara FC unggul 2-1. Persita memberikan respons dengan bermain lebih agresif di babak kedua. Upaya mereka untuk menyamakan kedudukan membuahkan hasil melalui tendangan melengkung Edo Febrian Shah yang tak berhasil dijangkau keeper awan Seth Hora Harjo pada menit ke-68. Upaya Bayangkara FC untuk mengungguli lawannya menjadi berat, menyusul kartu merah yang diterima Melvin Platje, karena melakukan pelanggaran keras terhadap Deddy Gusmawan di menit ke-71. Akibatnya, Deddy harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Skor 2-2 pun tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.